Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar menggunakan keyboard mengenai tombol insert, delete, dan backspace. Pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai backspace atau menghapus. Ini adalah tombol yang tentunya sering kalian gunakan dalam menghapus teks. Di sini, ketika kalian mengklik backspace, tidak terjadi apa-apa, karena ketika kalian menggunakan backspace, teks yang terhapus adalah teks yang di sebelah kiri kursor kalian. Di sini, yang berklip-klip garis vertikal adalah kursor. Ketika kalian mengklik backspace, hanya teks pada sebelah kiri kursor yang akan terhapus, seperti ini. Jika kalian menggunakan backspace di browser, yang terjadi adalah kalian akan kembali ke halaman sebelumnya. Itu adalah kegunaan dari backspace. Yang berikutnya adalah kita akan belajar mengenai tombol delete. Tombol delete memiliki arti yang sama dengan backspace, yaitu untuk menghapus teks. Hanya bedanya, jika kalian menggunakan backspace, kalian akan menghapus teks pada sebelah kiri kursor. Sedangkan, jika kalian menggunakan delete, kalian akan menghapus teks pada sebelah kanan kursor, seperti ini. Tombol delete juga memiliki arti menghilangkan objek. Menghapus menghilangkan, tentunya tombol delete bisa kalian gunakan untuk menghapus file ataupun objek, seperti ini. Tentunya kalian tidak bisa menghapus objek ataupun file dengan tombol backspace. Yang ada, kalian akan kembali ke halaman sebelumnya. Sama seperti kalian menggunakan backspace pada browser, akan kembali ke halaman sebelumnya. Kita lihat kembali. Kalian gunakan backspace, akan kembali ke halaman sebelumnya. Yang berikutnya adalah tombol insert, yang memiliki arti sisipkan. Pada komputer, tombol insert memiliki dua macam mode dalam memasukkan teks, yaitu mode insert dan mode overtape. Pada OS Windows, mode insert adalah settingan default atau settingan awal pada komputer kalian. Contohnya seperti ini. Ketika kalian memasukkan teks apapun itu, seperti ini. Ini dinamakan mode insert. Mode insert adalah mode di mana kursor menyisipkan karakter pada posisinya saat ini. Contohnya seperti ini. Jika kalian menaruh kursor kalian di tempat lain, misalkan di sini. Dan kalian ketikan, misalkan. Jadi, dimanapun kursor kalian ditempatkan, ketika kalian mengetik, maka teks tersebut akan keluar di mana kursor berada saat ini. Yang berikutnya adalah mode overtape. Ketika kalian mengklik insert, kalian lihat baik-baik. Pada status bar di bawah, di sini terdapat tulisan insert mode. Klik untuk mengganti ke mode overwrite atau overtype. Ketika kalian mengklik tombol insert pada keyboard kalian, akan terdapat tulisan overwrite. Tentunya di kursor kalian sekarang hasilnya akan seperti ini. Mode overtype adalah mode di mana kursor saat mengetik akan menimpa teks apapun yang ada di depannya. Contohnya seperti ini. Ketika kalian mengetik apapun itu, seperti ini. Maka, huruf di depan kursor akan ditimpah. Atau disebutnya sebagai overtype. Hanya saja mode ini tidak bisa kalian temukan ketika kalian mengetik di Microsoft Word. Contohnya seperti ini. Sekarang kita masih menggunakan mode overtype. Ketika kalian mengetik apapun itu, entah kalian menggunakan mode insert, ataupun tidak, settingannya akan tetap menggunakan mode insert. Karena pada Microsoft Word, jika kalian ingin menggunakan mode overtype, kalian harus men-settingnya terlebih dahulu. Begitu pula ketika kalian menggunakannya pada OS Windows. Contohnya seperti ini. Entah kalian sudah menggunakan tombol insert atau belum, kalian tetap akan menggunakan mode insert. Tidak akan bisa menggunakan mode overtype. Kalian bisa menggunakan mode overtype pada command prompt. Seperti ini. Sekarang kita belum menggunakan mode overtype. Kita klik enter. Dan sekarang kita menggunakan mode overtype. Itu adalah kegunaan dari tombol enter pada keyboard kalian. Kita sedai pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.